Intro Sebuah video Dua jet tempur varian F-16 paling canggih, F-16 Viper, mengalami kecelakaan pada tanggal 11 Januari tahun 2022. Bahkan hingga saat ini, pesawat dan pilotnya damkan masih hilang. Kontaknya pun tak dapat dihubungi sehingga untuk melacaknya dibutuhkan waktu lebih lama. Dilansir zonajakarta.com dari Eurasian Times, ada pun maksud dari penerbangan F-16 Viper ini adalah untuk misi pelatihan rutin. F-16 V-1 Kursi, nomor seri 6.650, yang dioperasikan oleh Kapten Chen Yi lepas landas dari pangkalannya di Ciai pada pukul 14.55 untuk misi pelatihan rutin dan hilang di dekat zona sasaran tembak Swaiki pada pukul 15.23, kata Force dalam sebuah pernyataan. Saksi mata telah melaporkan melihat jet itu jatuh ke laut dekat lahan basa Aogu di kota Praja Dongxi, Ciai. Presiden Tsai Ing-wen telah menginstruksikan penyelamat untuk melakukan semua yang mereka bisa untuk menemukan jet dan pilot, dan penyelidikan atas penyebab insiden telah diperintahkan. Penjaga pantai dan polisi Taiwan juga bergabung dalam perburuan jet tersebut. Pesawat yang hilang pada hari Selasa adalah salah satu dari 141 pesawat tempur F-16AB yang baru-baru ini ditingkatkan ke F-16V Modern. Pesawat ini juga menjadi bagian dari kesepakatan semilai 4 miliar dolar antara Angkatan Udara Taiwan dan produsen pesawat Taiwan Aerospace Industrial Development Corporation, AIDC, dengan Lockheed Martin. Di sisi lain, ternyata Indonesia pernah ditawari untuk membeli F-16 Vipper walau akhirnya lebih memilih F-15EX sebagai opsi. Seperti yang diketahui, Indonesia pernah ingin memiliki F-35A dari AS, dikutip zonajakarta.com dari aerotime.aero, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto menyatakan minatnya untuk memperoleh sejumlah F-35A untuk Angkatan Udara Negara itu. Namun, AS diduga menolak prospek tersebut dan membuat tawaran balasan dengan mengusulkan sejumlah pesawat tempur F-16 Vipper sebagai gantinya. Pada tanggal 2 November 2020, Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Muhammad Lutfi, menjelaskan bahwa Washington menolak gagasan itu karena butuh 9 tahun untuk memenuhi kemungkinan pesanan. Sebaliknya, negara Asia Tenggara itu bisa memperoleh F-16 dalam varian terbarunya yang disebut Vipper. Sebagai alternatif, FA-18 Super Hornet juga dapat dipertimbangkan. Namun, alih-alih F-16 Vipper, diketahui dua opsi yang diminati Indonesia saat ini adalah Rafale dan F-15EX. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!